Sayang, dengarkan aku. Kamu harus ingat ini. Yang pertama, jangan pernah biarkan orang mengatur dan memegang remote control dalam hidupmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalmu, sebaik Tuhan mengenalmu. Belum tentu juga kedua orang tuamu atau siapapun mengenalmu, bahkan aku saja pun yang adalah pasanganmu. Kau suamiku, kau kekasihku, kau cintaku, kau sayangku, kau yang terdekat denganku, kau yang adalah juga sahabatku. Aku juga tidak terlalu mengenalmu 100% seperti Tuhan mengenalmu, sekalipun aku sangat mengenalmu melebihi dari semua orang itu. Kamu harus ingat itu. Kita tidak hidup apa kata orang. Kita tidak hidup dari apa yang dipikirkan orang. Kita hanya hidup karena Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya bagi Tuhan. Hiduplah dengan apa yang dipikirkan Tuhan, dan yang dikatakan tentang kita oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu punya hati yang besar, hati yang luar biasa. Kamu punya potensi yang hebat, yang tidak dimiliki semua orang. Aku sangat bangga sama kamu sayang. Aku bangga banget sama kamu. Kamu yang terbaik. Itu sebabnya aku jatuh cinta sama kamu. Ingat itu sayang. Yang kedua, jangan fokus sama sampah. Jangan fokus sama orang-orang yang hidupnya selalu nyinyir, selalu menghakimi kita, selalu mengintimidasi kita, selalu berkata yang buruk dan yang selalu berniat jahat atas hidup kita. Jangan pernah fokus sama semua itu. Fokus sama Tuhan, dan sama orang-orang yang diberkati dari apa yang kita sampaikan, dari apa hidup kita, dari pemberitaan injil yang kita lakukan. Fokus saja sama itu semua sayang. Dan yang ketiga sayang, kita hidup bukan mencari perkenanan manusia, tetapi kita hidup mencari perkenanan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, entah itu yang baik, orang tetap akan terus mencela dan menghakimi kita. Tetap akan menganggap kita tidak cocok, tidak sesuai dengan hidup dia, dan itu tidak penting buat kita. Yang penting adalah Tuhan berkenan atas hidup kita. Jadi sayang, terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau bagaimana. Karena ketika Tuhan pilih kita menjadi hamba Tuhan, itu artinya kita harus siap memikul salib Kristus. Apa salibnya? Yaitu siap untuk tidak diakui, siap untuk tidak didengarkan, siap untuk tidak dianggap, siap untuk tidak dihormati. Jadi kamu harus pahami ini. Apapun yang menjadi pesan Tuhan, yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, enak atau tidak enak, jangan pernah perdulikan apa kata orang, tapi perdulikan apa kata Tuhan. Sampaikan sebenar-benarnya, karena itu tugas kita. Karena urusan mereka yang menerima ataupun menolaknya, itu bukan urusan kita. Karena setiap orang yang dibinasakan maupun yang diselamatkan, sudah ditetapkan Tuhan sejak dunia dijadikan. Bagian kita hanya menyampaikan, mereka menerima atau menolak bukan urusan kita. Jadi jangan pernah kecewa, bukan kotbah kita yang salah, bukan cara kita berkotbah yang salah, tetapi bagaimana respon manusia itulah yang salah. Jadi gitu ya sayang. Firman Tuhan, ya kotbah itu, itu perkataan Tuhan, bukan perkataanmu, bukan perkataanku. Jadi apapun itu yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, tetap sampaikan itu. Sekalipun orang tidak suka, karena kita bukan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk perkenanan Tuhan. Oke sayangku, I love you, aku mencintaimu selalu dan selamanya. Semangat sayang.